Senin siang BNN Provinsi Jawa Tengah menyerahkan empat tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Narkotika kepada Kejaksaan Negeri Cilacap. Salah satu di antaranya, mantan Kelapas Purworejo Jawa Tengah, Cahyono Adi Satrianto. Cahyono diduga menerima aliran dana dan memfasilitasi tersangka sancai berkomunikasi untuk mengendalikan perdaraan narkoba dari dalam dapas. Berbagai barang bukti diserahkan, seperti rekening tabungan, kemas batangan, uang tunai, dan lain-lain. Jika di total nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Di dalam hal ini ada empat orang tersangka, yaitu Charles Sahyadi, yang kedua Saniran, yang ketiga Cahyono Adi Satrianto. Dalam hal ini juga pada waktu itu selaku KPLP di lembaga permasyaratan di narkotik pusat kambangan. Kempat tersangka dititipkan di lapas Cilacap dan lapas Batu Nusa Kambangan untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.